assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di Gemakwareng Channel Oke di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk ikut panen DOG tentunya ya Nah ini adalah yang mesin tetes yang kemarin saya videokan ya yang berbahan dari kardus dan untuk proses cara menetaskannya juga kemarin sudah saya videokan dan untuk saat ini Alhamdulillah sudah mulai menetas ini bisa teman-teman lihat bahwa untuk telur puyuhnya ini sudah mulai menetas ya dan untuk jumlah berapa yang menetas saya belum tahu ya karena ini belum saya pilih antara yang jantan dan yang betina dan untuk jumlahnya saya pun juga belum tahu kayaknya ini baru mulai menetas ya jadi belum full menetas semua ini tapi sudah pada menetas ini untuk DOG nya ini posisinya di bawah ya Nah itu dibawah situ itu banyak ya bisa teman-teman lihat jadi kalau sudah menetas itu jatuhnya kebawah nah ini nanti saya akan menjelaskan bagaimana kelanjutan untuk telur vertilnya yang belum menetas apakah ini dipertahankan atau sudah diganti dengan telur vertil yang baru Nah buat teman-teman saya sarankan untuk telur vertilnya itu dibiarkan terlebih dahulu ya dibiarkan antara satu sampai dua hari Biasanya untuk menetasnya itu tidak bisa bersamaan padang ada selisih waktu satu dua hari jadi dibiarkan saja terlebih dahulu Oke ini nanti saya akan memilah untuk antara yang jantan dan bidimina ya atau kalau enggak ya saya ambil jadi satu dulu lah karena ini saya tidak membawa wadah karena posisi mesin tetas sama kandang saya itu lumayan jauh ya ada sekitar 500 meteran lah jadi nanti mungkin saya bawa jadikan satu dulu nanti setelah itu saya pilih di kandang utama Nah buat teman-teman kalau pengen tahu gimana sih caranya supaya untuk daya tetasnya itu kualitasnya bagus ya untuk proses pembalikan itu perlu ya kemarin ada yang bertanya bahwa untuk proses pembalikan itu perlu atau tidak bang ya disini saya jelaskan bahwa untuk proses pembalikan telur puyuh itu sangat perlu dan penting untuk proses pembalikan itu setiap hari bisa dilakukan pagi hari dan sore hari untuk mesin tetas saya ini caranya tinggal saya miringkan sebelah ya nanti telur vertinya sudah kebalik secara otomatis jadi satu kali pembalikan sudah bisa terbalik semua yang telur vertinya ini jadi tidak usah repot-repot untuk proses pembalikannya lagi untuk selanjutnya yaitu untuk suhu itu kalau di musim penghujan seperti ini saya menggunakan di suhu 38,5 atau teman-teman bisa menggunakan di suhu 38,5 sampai 39 juga enggak papa ya terserah teman-teman intinya pokoknya harus ada daya penambahan daya kualitas suhunya ya tentunya supaya nantinya hasil tetasnya lebih baik Oke langsung saja ini saya mengambil telur vertinya terlebih dahulu ya ini saya skip dulu Oke ini sementara proses pengambilannya saya campur dulu ya jadi belum saya bedakan antara yang jantan dan yang petina sementara hanya saya ambil dulu nanti setelah sampai kandang utama nanti saya pindahkan nah ini saya ambil dulu ya satu persatu nanti untuk proses pemilihannya nanti di kandang utama saja Oke ini saya skip dulu ya karena ini untuk dibawahnya ini banyak sekali ya nanti tidak bisa saya membiduhkan karena saya tidak bisa memegang kamera ini bisa teman-teman lihat nah itu dibawahnya itu sangat banyak sekali ya eh jadi nanti tidak bisa untuk memegang kameranya jadi ini terpaksa saya skip dulu dulu ya nanti saya perlihatkan untuk hasil dari pengambilan DOV-nya Oke ini jadi posisi DOV-nya ya ini tadi posisinya dibawah tatakan telur puyuk jadi ini untuk tatakan DOV-nya kemudian bawahnya itu adalah nampan untuk kelembaban ya itu bisa teman-teman lihat kalau untuk telur vertinya kan tadi di atasnya ini untuk tatakan DOV-nya itu posisinya dibawahnya ini tadi telurnya saya ambil nah ini saya ambil dulu ya ini belum menetes penuhnya ya baru beberapa yang sudah mulai menetas tetapi sudah saya ambil DOV-nya karena kenapa karena takutnya nantinya kalau menetas sudah banyak nanti untuk tempatnya itu terbatas jadi keinjak-injak dengan temen yang lain jadi biasanya kalau sudah ada yang menetas itu seadanya dululah biarpun ada berapa itu sudah saya ambil terlebih dahulu tujuannya hanya untuk mengaurangi tingkat kematian ya kalau kita nunggu sampai menetas semua ya bukan semualah maksudnya sudah menetas banyak itu biasanya kasihan nanti yang lemah itu ke injek-injek jadi banyak yang mati jadi solusi dari saya yaitu kalau sudah mulai menetas itu diambil secukupnya lah nggak papa nanti untuk lanjutannya nanti bisa diambil lagi ini banyak yang yang belum menetas bisa teman-teman lihat ya mungkin ini baru sekitar 30% atau 40% ya baru menetas dan untuk DOV-nya ini ini DOV-nya ini yang sudah saya ambil beberapa tadi dan yang didalam itu juga masih banyak ya itu yang masih lemah itu seperti itu itu yang baru menetas nah yang bulunya masih basah seperti itu itu biasanya rentan untuk kematian ya karena terinjek-injek dengan temannya yang sudah sehat nah seperti ini kan baru menetas ini bulunya masih basah itu masih lemah ya jadi kita ambillah daripada nanti terkena teman-teman yang sudah lepas duluan biasanya sudah habis seperti ini ya oke ini adalah hasil dari pengambilan DOV-nya ya bisa teman-teman lihat ini belum saya ambil semuanya karena saya tidak membawa wadahnya tadi tidak persiapan rencana saya hanya mau menengok atau mau membalikan telurnya akan tetapi malah sudah menetas ini jadwalnya tak kira besok ya ini untuk menetasnya ternyata ini sudah ada yang menetas jadi ini saya ambil beberapa aja yang sudah menetas lah intinya tapi ini belum saya ambil semua ya di dalam sini masih ada di bawahnya tapi untuk tempatnya ini tidak kuat karena ini tidak kuat juga banyak yang keinjak-injak nah karena posisi disini lagi hujan jadi cuacanya agak dingin ya jadi masih keinjak-injak seperti ini nah buat teman-teman kalau ingin bertanya soal bagaimana cara menetaskan telur puyuh silahkan bertanya di kolom komentar ya nanti saya jawab di kolom komentar Oke sekian dulu ya video dari saya karena ini kasian mau saya masukkan ke box pembesaran kalau kelamaan disini nanti kedinginan nanti kasian ya Oke sekian dulu video dari saya saya ingatkan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe nya ya dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh